Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari yang diberikan oleh Allah SWT ini Jangan lupa untuk membaca ini habis asar InsyaAllah bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir memohon kepada Allah SWT Agar hidup senantiasa kecukupan Riski lancar terus dan hati pikiran kita menjadi tenang Sahabat yang dimuliakan Allah, yang barangkali hari ini sedang memiliki masalah Sedang ditimpa kesusahan, sedang ada penyakit yang menyerang, ataupun sedang merasakan kesedihan dan kegelisahan Jangan galau sahabat Bisa jadi karena kita harus semangat Baginda Rasulullah SAW bersabda Tidak menimpa seorang mu'min suatu kesusahan, kepayahan, penyakit dan kesedihan Bahkan kegelisahan yang menimpanya, melainkan sebagian dari dosa-dosanya, akan dihapuskan Hadis Riwayat Imam Muslim Sahabat yang dimuliakan Allah, yang hari ini sedang bermasalah Apakah itu mengenai ekonominya, pekerjaannya, hubungannya dengan rumah tangga, ataupun keluarga, ataupun dengan sesama dan sebagainya Maka tetaplah berhusnudan kepada Allah Karena tidak akan menimpa suatu kepayahan atau kesusahan itu Kecuali sebagian dari dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah SWT Jadi tetap semangat ya sahabat Nah setelah itu jangan lupa sahabat habis asar begini Sangat baik bagi kita Kalau kita menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran Di antara banyaknya surat yang bisa dibaca dari Al-Quran Anda juga memilih salah satu di antaranya adalah Membaca surat Al-Waqiyah dibaca habis asar ini Jadi surat Al-Waqiyah ini terdapat pada Al-Quran just ke-27 Dengan jumlah ayatnya ada 90-an ya sahabat ya Jadi kalau tidak salah ada 96 ayat sahabat Nah bacalah sahabat Kalau kita mampu Maka bacalah 14 kali Kalau misalnya belum bisa ya semaksimal Bisa membaca berapa kali Insyaallah bitnillah dengan kita senantiasa mencintai Al-Quran Dengan kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sandaran kita Dengan Al-Quran kita senantiasa kita baca sebagai Wujud dari kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengikuti perintah Allah Yakni membaca Al-Quran Maka insyaallah Allah azza wa jala Akan senantiasa memberikan pintu pertolongannya kepada kita Semoga kita senantiasa dirahmati Allah Dilunasi hutangnya Dilancarkan rizkinya Dikabulkan hajatnya Diberikan kecukupan Dan hati pikiran senantiasa diberikan ke tentraman Semoga video ini bermanfaat Bantu like, komen, dan juga share video ini Kepada sana keluarga yang sedang membutuhkan informasi ini Dan jangan lupa sahabat subscribe channel youtube Taman Surga ini Kemudian tekan tombol loncengnya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Sampai jumpa pada video kami yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh